Halo guys, kembali lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai customer Pixel OS 14 di Redmi Note 4X atau Mido. Ini patch November 2023. Seperti biasa saya sudah masuk ke Note 3G di awal, kita dari Pixel Experience Alpha. Sekarang kita ribut saja ke recovery. Oke, disini tidak ada muat uang lanjutkan ya. Kita tahan saja polomi atasnya. Sudah masuk recovery? Oh ya, custom bloom ini menggunakan dynamic partition, jadi kita mesti ganti recovery-nya yang mendukung dynamic partition. Tapi sebelum itu kita lakukan wipe dulu. Disini tandai darpid, check-chat, data, internal storage. Oh ya, kalau data kamu di internal storage jangan dicentang. Disini saya mau hapus semuanya, makanya dicentang saja. Kemudian kita swipe. Sekarang kita back. Kemudian ke format data. Ketik yes. Oh ya, ini bakal ngapus semua data kalian di internal storage ya. Makanya backup dulu. Sekarang kita back. Kemudian ke file. Ke USB.TG. Kita ganti custom room-nya. Eh, bukan custom room-nya sih. Recovery-nya dulu. Ini dia. Recovery mido. Ini ke recovery. Kita swipe. Oke, sekarang kita ke reboot ke recovery. Kita swipe aja nih. No OS, tidak apa-apa. Ini tadi tetap error dia. Pakai recovery yang bawaan tadi. Paling itu recovery yang disarankan. Tapi nggak dukung kayaknya. Dan disini udah saya ganti nih ke recovery yang dukung dynamic partition. Bisa dilihat sini error semua. Oke, sekarang kita back. Dan kita wipe. Disini admin wipe. Metadata kita wipe ya. Lalu kita back. Kemudian kita install ya. Select storage ke USB.TG aja. Biar lebih cepat. Kita tarik custom room-nya. Ini dia. Langsung kita eksekusi. Udah selesai. Memakan waktu 2 menit 27 detik untuk install-nya. Sekarang kita back. Kemudian ke wipe. Kita format data. Ini bakal ngapus semua data ya. Klik yes. Sekarang denger reboot system aja. Oke, kita berhasil. Memakan waktu 2 menit 23 detik untuk booting-nya. Sekarang kita lanjut aja ke reviewnya. Ini adalah tampilan awalnya. Wallpapernya sama kayak pixel ya. Di sini ada tanggal sama wither. Kalau kita tekan ke buka kalender. Dan yang di bawah juga bisa kita tekan ke wither. Oke, sebelah kanan nggak ada. Sebelah kiri ini ada google. Kemudian ini aplikasi yang tersedia. Di sini tidak ada pemutar musik dan terekam suara. Tapi ini ada aplikasi ArtPans. Ini isinya. Terlal store ini udah terpakai 12GB. Dan sistemnya makan 11GB. Detail yang lain kayak gini. Apabila kita lihat dari luar. Yang bisa diisi itu 20GB. Oh iya, DP saya ini udah di repartition. Jadi 2GB datang makan sistem. Seharusnya itu 22GB. RAM-nya sudah terpakai 1,9GB. Dan bebasnya itu 1,1GB. Sekarang untuk layanan yang berjalan kayak gini. Di sini kosongnya 0,95GB. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Ini pakai kamera light. Ini versi Grand Next Go NS2. Di kameranya ada portrait. Photo. Video. Entah kenapa videonya. Ngele. Ini jadi ngele juga fotonya. Kemudian ini terjemahan. Sekarang kita lihat lagi videonya. Oke, coba saya fix dulu ya. Kita cek-cet sama datanya. Terus dengan kameranya. Oh iya, untuk videonya itu ngebug tetap dia ya. Tetap muter-muter kayak gini. Dan ini nggak mau ngambil foto juga dia. Ditekan, nggak bisa sama sekali. Ini adalah tutorial yang tersedia. Udah saya cobain semua. Ada beberapa yang bermasalah. Penyimpanan file ini tidak bisa terbuka aplikasinya. Dan ada pesan error biasanya. Ini nggak nampak ya pesan errornya. Lalu, bluetoothnya juga nggak bisa ngubung ke TWS ya. Sudah ngeliat settingannya. Di sini belum ada tambahan fitur apapun. Tapi untuk fitur Android 14-nya itu beberapa belum ada juga. Kayak aplikasi clone di sini. Kemudian, untuk wallpaper dan gaya. Di sini udah ada layar kunci ya. Kayak sebelumnya. Tapi ini nggak ada yang kesamping itu ya. One ini aja untuk jamnya. Ini kesamping kayak Android 14 itu yang biasa. Kemudian untuk presentasi baterai masih bisa kita aktifkan. Oh iya, di sini telus run style nggak ada ya. Sebelumnya kalau di Pixel Experience Alpha itu belum ada. Dan ini pakai gesture ternyata navigasinya. Coba kita ganti ya. Dari gesture, jadi tiga tombol aja. Oke, ini nggak muncul ternyata. Ini adalah hasil Antutu-nya. Ini adalah hasil trolling-nya selama 30 menit. Oh iya, CPU-nya di-oppercook jadi 2,2 GHz. Suh-nya mencapai 53 derajat celcius. Kita akan uji tetan baterainya. Saya akan mainkan game card over selama 10 menit. Oh iya, ini nggak bisa pakai stick. Kayaknya ada rusak di USB-nya. Game USB saya, tapi custom game-nya ya. Kalau ini beberapa kali op3 itu nggak mau terbaca. Oke, untuk pengaturannya ini kayak gini. Kayak biasa aja. Untuk frame script saya aktifkan. Yang lain dia full aja ya. Kita coba aja. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.